Sak derengeng lajengakan mersani video sak jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Sopados boten ketinggalan video sak lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya bejok akhirot Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Sagung dumadi Otor sembanduun Masih bareng dengan Kang Tro Pertama saya ingin mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman semuanya Buat dulur-dulur semuanya Yang selama ini sudah mensupport Mendukung channel ini Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Dan selalu Dalam kebahagiaan dari alam semesta Dan jangan lupa terus dukung Channel ini dengan like Subscribe Subscribe Share Sebanyak-banyaknya Setidaknya kita Memberi Pencerahan agar Kembali ke dalam Kesadaran diri Dimana Kesadaran diri ini adalah modal utama Modal utama Kita untuk kemakmuran diri Dan kali ini yang ingin saya bahas tentang ilmu sugesti Dan juga pernafasan Ini banyak yang bingung dan bertanya tentang kedua ilmu ini Sebelumnya dibantu like-like-nya Share-nya Dan apabila ada pertanyaan ya monggo Ditanyakan saja Nanti akan saya jawab Semampu saya Ilmu sugesti Sebenarnya ilmu sugesti ini banyak Beredar Di dunia spiritual Bahkan Mayoritas Ilmu-ilmu yang digunakan Oleh spiritual sekarang itu Kebanyakan ilmu sugesti Lebih mengandalkan kekuatan sugestinya Makanya Ilmu-ilmu ini juga banyak diminati Ilmu kesaktian Jimat Minyak Amalan Itu sebenarnya sebagian dari ilmu-ilmu sugesti Sampan harus paham Di titik ini harus paham Amalan mantra Itu sebagian dari sugesti juga Men sugesti diri sendiri Doa itu juga sugesti Permohonan itu juga sugesti Men sugesti diri kita sendiri Jadi yang bisa mengabulkannya Yang bisa mewujudkannya Tergantung Diri kita sendiri Usaha kita bagaimana Gerak kita bagaimana Afirmasi itu juga sugesti Bagian dari sugesti diri Meningkatkan motivasi diri Memperjelas keinginan kita Memprogram pikiran kita Itu juga ilmu sugesti Orang dagang Bisa laris Karena membawa Jimat Ataupun mendapat sesuatu Dari seseorang Sehingga bisa dia Dagangannya laris Itu ya karena Suggesti Yang ampuh bukan Jimatnya Yang ampuh yang membawanya Karena apa? Setelah membawa barang ini Dirinya termotivasi Sehingga ragu-ragu Was-was dan ketakutan itu hilang Menjadi sebuah kepercayaan diri Yang luar biasa Timbul pada dirinya Makanya Jimatnya berfungsi Yang membuat Jimat itu berfungsi Ya orang yang memegangnya Kalau Jimatnya sendiri Tidak ada apa-apanya Jadi buat teman-teman semuanya Yang sampai detik ini Masih Tergantung dengan pegangan Jimat Pusaka Ya mari kita berpikir Kembali Kita pikir kembali Tidak ada salahnya Kita percaya dengan diri kita sendiri Dengan kekuatan yang ada Dalam diri kita sendiri Ini kan tidak ada salahnya juga Setidaknya kita menghargai Menghargai ciptaan yang maha kuasa Apa? Diri kita ini Sehingga kita Lebih Percaya dengan Keagungan Tuhan itu sendiri Lewat diri kita sendiri Daripada kita harus Memakai media Ayak pusaka Ayak Jimat Harus Punya pegangan Nah ilmu-ilmu Seperti pengasihan Buka aura Buka mata batin Buka cakra Itu juga sugesti Murni itu sugesti Jadi Klik Tidaknya ilmu itu Tergantung Orangnya Makanya buat teman-teman semua Yang selama ini Buka mata batin Kok susah Sudah puasa ini itu Sudah melakukan ini itu Tapi kok tidak terbuka Buka Karena Kepercayaan diri jenengan Kurang kuat Itu kan mainnya Disugesti Mainnya disugesti Buka mata batin Itu Murni sugesti Ilmunya Orang yang membuka Itu hanya Mensugesti diri jenengan Sehingga Sampai masuk Terbawa sugestinya Sampai Bisa mewujudkan Apa yang Sampai inginkan Itu dari diri Sampai sendiri Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita mau Jujur-jujuran Disini saya tidak Mau menjatuhkan Siapa-siapa Ini kan Pembelajaran Ini kan Kita mencari Pencerahan Terima kasih Buat semuanya Yang sudah hadir Matur Sembahan Terima kasih Salam kenal Salam pasat dulu Dari Kang Tro Dibantu Like-nya Share-nya Bagaimana caranya Mengatasi Pikiran yang Susah fokus Saat Memanggil Seseorang Dari jarak jauh Padahal Saya sudah Sering Olah nafas Bawah perut Perut Dada Dan otara Sayu Sebenarnya Yang Susah fokus Itu Rasahan Jenengan Sampan Itu masih Terbawa oleh Perasaan Jenengan Kalau pikiran Itu Kalau sampan Sudah Punya Punya Apa itu Target Sampan Sudah Melihat Si Target Ini Sebenarnya Ini Pikiran Ini Bisa Klik Di Target Yang Menjadi Susah Klik Itu Karena Sampan Terbawa Rasa Itu Bukan Masalah Pikirannya Yang Perlu Dihandle Itu Rasa Jenengan Sampan Terbawa Rasa Mempengaruhi Orang Jarak Jauh Itu Pernapasannya Itu Hanya Mendorong Energi Energi Pada Diri Jenengan Titik Fokusnya Terpikiran Jenengan Ke Orang Ini Yang Menyalurkan Frekuensi Atau Gelombangnya Kepada Orang Tersebut Itu Pikiran Kita Bukan Rasa Kita Bukan Pernapasan Kita Bukan Pernapasan Ini Mendorong Dari Pernapasan Perut Kedada Ini Mendorong Energinya Didorong Ke Atas Sehingga Pemikiran Jenengan Lebih Kuat Menyalurkan Frekuensi Atau Gelombangnya Kepada Orang Yang Sampai Tuju Itu Bukan Berarti Tarik Napas Tahan Itu Saja Tujuan Saya Ini Yang Penting Ini Makanya Titik Fokus Itu Penting Titik Fokus Dibarengi Dengan Niat Dan Tujuan Jenengan Didorong Oleh Kekuatan Atau Energi Dalam Diri Jenengan Nah Ini Yang Akan Menghasilkan Gelombang Yang Akhirnya Sampai Pada Target Jenengan Bukan Sekedar Pernapasan Terkadang Banyak Yang Hanya Mengandalkan Pernapasannya Saja Tapi Lupa Lupa Dengan Pemikirannya Kadang Pemikiran Itu Tadi Susahnya Pabila Dipengaruhi Oleh Rasa Itu Yang Bikin Gagal Fokus Kesana Kemari Itu Bukan Pikiran Itu Rasa Rasa Itu Untuk Mencapai Sebuah Tempat Itu Tidak Butuh Waktu Lama Menitan Mas Contoh Saya Dikadiri Pengen Ke Gunung Lawu Rasa Saya Ini Satu Menit Sampai Sana Gak Perlu Satu Menit Sekian Detik Sampai Sana Tapi Itu Hanya Rasa Yang Kita Rasakan Ini Terkadang Tidak Sesuai Dengan Real Atau Kenyataannya Di sana Apa Yang Kita Tahu Ya Hanya Gunung Lawu Tapi Di sana Ada Apa Gini Itu Kita Tidak Bisa Melihatnya Itu Hanya Rasa Sajat Kalau Rasa Itu Cepat Tidak Butuh Menitan Bahkan Bisa Detian Sampai Itu Bisa Nanti Satu Menit Pindah Lagi Kesana Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Itu Kalau Rasa Makanya Orang Hidup Kalau Mengikuti Rasa Dia Tidak Akan Punya Pendirian Dalam Dirinya Dia Tidak Akan Pernah Punya Pendirian Karena Rasa Itu Tadi Setiap Detik Bisa Berubah Yang Awalnya Senang Jadi Tidak Senang Yang Awalnya Baik Jadi Tidak Baik Karena Mengikuti Rasa Banyak Yang Terjerumus Di Ilmu Rasa Di Saat Rasa Menjadi Segalanya Sampan Lupa Berpikir Sedangkan Yang Membedakan Manusia Dengan Makhluk Yang Lainnya Itu Adalah Pola Pikirnya Bukan Bukan Rasanya Benanya Disitu Makanya Ada pelajaran Olah Rosoh Itu Adalah Menghandle Rasa Kita Itu Pelajaran Dasar Olah Rosoh Habis itu Olah Cipto Kita Mencipta Dari Rasa Kita Yang Menciptainya Pikiran Lewat Apa Gerakan Saya Merasa Pengen Ngopi Harus Mencipta Dengan Apa Pemikiran Melalui Apa Gerakan Ke Dapur Ambil Kopi Gula Masak Air Akhirnya Jadi Kopi Sehingga Bisa Merasakan Kopi Kalau Hanya Merasa Saja Enggak Jadi Kopi Bagaimana Caranya Mendeteksi Benda-benda Antik Mendeteksi Benda-benda Aktik Itu Pernapasan Yang Sampan Pakai Bisa Perut Itu Sebenarnya Membenturkan Tenaga Dalam Diri Dengan Dengan Energi Yang Ada Pada Benda Tersebut Benda-benda Antik Itu Memiliki Energi Itu Bukan Dari Siapa Sosok Yang Menunggunya Tapi Proses Pembuatannya Dulu Karena Benda-benda Itu Juga Dulunya Berasal Dari Unsur Unsur Alam Apalagi Unsur Alam Yang Sudah Terbilang Tua Makanya Energinya Juga Luar Biasa Kayak Benda Batu Ake Ini Proses Terjadinya Batu Ake Ini Memakan Waktu Ratusan Tahun Makanya Energinya Tidak Ada Dari Proses Apa Proses Pembentukannya Bukan Penunggunya Batu Ini Batu Ini Yang Nunggu Siapa Tidak Ada Ini Ada Kodam Nya Tidak Ada Jadi Biar Kita Tidak Terbelenggu Disitu Jadi Ilmu Sugesti Itu Kalau Sekarang Itu Banyak Yang Mengikuti Sugesti Daripada Karena Orang Hidup Itu Semua Memakai Sugesti Mohon Penjelasannya Mas Saya Pernah Belajar Pernapasan Di Sebuah Perguruan Saat Menahan Nafas Kok Mental Itu Kenapa Terima Kasih Itu Sugesti Tahan Nafas Disikan Ke Apa Nanti Yang Lain Nyerang Akhirnya Mental Itu Sugesti Jadi Jadi Antara Energi Yang Dia Miliki Dengan Energi Jenengan Dia Merasa Marahnya Tinggi Kan Pasti Marah Itu Orang Suruh Marah Bisa Apalagi Satu Club Terbawa Sugesti Itu Tadi Dalam Bermeditasi Apa Yang Harus Dipikirkan Kang Trow Mohon Penjelasannya Dalam Meditasi Yang Jenengan Harus Pikirkan Adalah Yang Menjadi Tujuan Jenengan Melakukan Meditasi Itu Apa Usaha Susah Pikirkan Usaha Jenengan Dikaji Dikali Kenapa Susah Kenapa Tidak Laku Kenapa Tidak Laris Dilihat Juga Kanan Kiri Jenengan Kok Laku Itu Ada Apa Kurangnya Di Dagangan Saya Apa Itu Yang Dipikirkan Tujuan Jenengan Melakukan Meditasi Itu Yang Sampan Pikirkan Di saat Sampan Sudah Diam Tenang Membaca Yang Dibaca Ini Adalah Tujuan Jenengan Itu Tadi Bagaimana Caranya Menarik Uang Melalui Meditasi Enggak Ada Menarik Uang Enggak Ada Kalau Cara Mendatangkan Uang Ada Satu Lewat Dagang Bisnis Itu Bisa Itu Titik Pijitnya Disini Mas Sakit Kepala Itu Bawah Telinga Ini Sampan Pijit Memang Sakit Tapi Nanti Sakit Kepala Sampan Sembuh Migren Itu Juga Sembuh Terima kasih Semua Yang sudah Hadir Sehat Semua Lancar Semua Usahanya Makmur Semua Hidupnya Selalu Diberi Kebahagiaan Oleh Alam Semesta Dan Semua Yang Menjadi Hajat Ataupun Keinginan Jenengan Segera Terwujud Sebenarnya Disitu Jadi ilmu-ilmu Sugesti Sekarang Ini Pada Zaman-zaman Sekarang Ini Banyak Yang Maharnya Luar Biasa Ilmu-ilmu Sugesti Cuma Kalau Di Ilmu Yang Yang Murni Energi Itu Pernapasan Pernapasan Itu Keilmuannya Nanti Tetap Juga Sebenarnya Memakai Sugesti Tetapi Kembali Ke diri Sendiri Kembali Ke dirinya Sendiri Karena Apa Yang Menyampaikannya Itu Diri Sendiri Melalui Pikirannya Makanya Saya Sering-sering Budaya Kan Berpikir Dulu Sebelum Merasa Karena Rasa Itu Adalah Caramu Untuk Menikmati Hidup Itu Sampen Pakai Rasa Untuk Menikmatinya Tapi Untuk Hidup Sampen Itu Harus Pakai Pikiran Kalau Untuk Menikmati Pakai Rasa Karena Dengan Pemikiran Sampen Akan Tahu Tata Caranya Untuk Menjalankan Hidup Tata 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 Goep Pagar Koyopo Goep Pagar Goep Itu Pagar Kaya Apa Tata Pagar Goep Itu Mas Sampen Itulah Ilmu Suggesti Yang Sampen Yang Ini Hingga Sampen Susah Sendiri Kan Karena Sampen Menyakini Ilmu Ilmu Yang Sebenarnya Tata Pagar Goep Koyopo Kalau Pagar Bata Saya Tahu Pernah Bikin Kalau Pagar Goep Seng Kayak Apa Terus Cara Membuat Pagarnya Pagarnya Bagaimana Ilmu Ilmu Yang Setengah Halusinasi Itu Dihilangkan Aja Tahu Enggak Gak Gunanya Cari Ilmu Yang Real Kalau Lapar Cari Beras Masak Bisa Dimakan Agak Real Agak Logis Dagangan Supaya Laris Satu Di saat Pembeli Datang Itu Tanggapan Jenahan Harus Bagus Desainnya Harus Bagus Pemikiran Jenahan Harus Positif Orang Dagang Itu Kalau Pikirannya Ruwet Dagangannya Ruwet Itu Aja Enggak Usah Banyak Banyak Setiap Mulai Dagang Dini Artinya Nyari Rezeki Sudah Rezeki Itu Enggak Ada Datang Sendiri Pasti Dicari Kalau Rezeki Datang Sendiri Semua Orang Enggak Ada Yang Nyari Rezeki Cukup Menunggu Di Rumah Salam Merayu Buat Semuanya Dibantu Like-like 82 Yang Hadir Terima Kasih Sehat Sukses Selalu Lancar Rezekinya Yang Sakit Seberat Diberi Kesembuhan Yang Lagi Ada Masalah Segera Diberi Pencerahan Yang Belum Punya Keturunan Segera Diberi Yang Belum Makmur Segera Diberi Jalan Kemakmuran Tetap Semangat Jangan Pernah Ngedon Percaya Pada Diri Sampan Sendiri Kalau Orang Lain Bisa Kenapa Sampan Tidak Manusia Itu Sama Saja Tergantung Apa Usaha Kita Karena Tidak 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 Ada Kesuksesan Itu Dari Hanya Omongan Tidak Semua Butuh Usaha Orang Onok Kamulian Tanpa Perjuangan Basecamp Kelungkung Sembahan Wun Terima Kasih Sudah Berlanggan Di Pak Rifat Jawa Channel Sehat Sukses Buat Jenangan Jadi Ilmu Pernapasan Ini Saya Bagikan Lagi Di Bawah Perut Di Saat Sampan Mengolah Nafas Bawah Perut Disitu Wujud Atau Ciri-ciri Pernapasan Jenangan Berfungsi Itu Adalah Satu Meningkatnya Kepercayaan Diri Jenangan Dua Kestabilan Energi Pada Tubuh Diri Jenangan Imun Jenangan Tiga Kreatifitas Jenangan Nah Kalau Sampan Pengen Melatih Intuisi Ataupun Cepat Dalam Mengambil Keputusan Yaitu Pernapasannya Bawah Perut Kalau Perut Ini Biasanya Untuk Energi Atau Tenaga Dalam Atau Untuk Tujuan Jenangan Agar Sampan Tetap Dalam Satu Tujuan Kalau Sampan Punya Cita-cita Disitu Kalau Dada Ini Soal Rasa Amarah Supiah Yang Berlebih Lebihan Agaknya Kalau Untuk Memikat Untuk Pelarisan Untuk Apa Iku Pengisian Itu Bisa Pakai Dada Juga Bisa Pakai Perut Kalau Pengisian Itu Tergantung Cuma Mengeluarkannya Harus Dari Dari Hidung Obati Wasir Angter Jalan Live Kenapa Saya Banyak Kegiatan Sebenarnya Kemarin Saya Baru Pulang Dari Tangerang Bogor Bandung Lanjut Ke Lampung Terus Balik Ke Kediri Lanjut Lagi Ke Alaspurwo Ini Baru Balik Ini Nanti Malam Saya Mau Bergerak Lagi Ke Barat Yus Karena Sudah Siap Ya Harus Dijalan Makanya Banyak Yang Belajar Saya Lewatnya Online Karena Di Saat Saya Perjalanan Nanti Masih Bisa Menghandle Masih Ada Waktu Untuk Pembelajaran Mulai Besok Untuk Yang Ikut Privat Online Saya Mulai Besok Kita Belajar Lagi Jam Sembilan Malam Jangan Lupa Stand Back Via Medzoom Kita Menggali Keilmuan Keilmuan Dalam Spiritual Berbayar Kang Berbayar Mas Kalau Belajar Bersama Saya Itu Berbayar Kok Ilmu Dihargai Kang Iya Soalnya Saya Masih Butuh Ngopi Makanya Tak Hargai Tapi Enggak Enggak Melebihi Karena Biayanya Mahal Satu Juta Untuk Seumur Hidup Kalau Ada Guru Yang Mau Ngajari Satu Juta Seumur Hidup Ya Monggo Cari Aja Kemur Hidup Apakah Ada Tanda-tanda Kode Dalam Diri Kang Yang Bisa Kita Ketahui Kalau Orang Yang Kita Orang Yang Kita Panggil Sudah Masuk Pelet Ilmu Nafas Yang Sudah Kita Buat Kalau Targetnya Masuk Pastinya Kesampean Tanda-tanda Cari Sampean Apa Tubuhnya Bergerak Gini Itu Ilmu Suggesti Mbak Apa Sopo Pelet Itu Ilmu Suggesti Terima kasih Itu Sarap Sebenarnya Cenderung Di saat Kita Olah Pernapasan Itu Memperlancar Peredaran Sarap Ataupun Peredaran Darah Kalau Sampai Merasakan Sesuatu Ada Yang Naik Ada Yang Gini Gini Itu Sebenarnya Ada Pembenahan Sarap Kita Logis Logis Saja Masuk Usah Yang Logis Saja Ilmu Suggesti Itu Sekarang Sudah Berkembang Dan Banyak Yang Meyakini Contoh Saja Saya Ngajari Orang Tidak Pake Puasa Tidak Pake Mantra Orang Itu Pasti Nanya Kang Puasanya Berapa Hari Kang Mantranya Apa Karena Sudah Terbiasa Suggesti Seperti Itu Kalau Ingin Mendalami Ini Harus Puasa Sekian Mantranya Harus Ini Mantra Itu Adalah Sesuatu Yang Sampan Ucapkan Yang Sampan Pahami Yang Sesuai Dengan Tujuan Sampaian Itu Menjadi Mantra Tidak Harus Seperti Saya Mantranya Untujuan Kita Beda Beda Mantranya Buat Sendiri Sendiri Mata Berkedip Kedip Tandanya Apa Berarti Tanda Masih Hidup Kalau Berkedip Tandanya Masih Hidup Jadi Ilmu Yang Seperti Itu Yang Harus Kita Kaji Kita Telah Kita Sekarang Masuknya Ilmu Apa Spiritual Kita Mau Kita Bawa Kemana Apa Hanya Mengikuti Seperti Itu Contoh Ilmu Gaib Penarikan Pusaka Ini Itu Penampakan Podam Apa Hanya Seperti Itu Kedua Kita Kaji Ilmu Ini Ada Gunanya Nggak Dalam Hidup Kita Bisa Merubah Hidup Kita Nggak Atau Justru Malah Menambah Kebingungan Kalau Menambah Kebingungan Yaudah Terus Dipelajari Kalau Ilmu Itu Menambah Bingung Jangan Dipelajari Tapi Kalau Menambah Meningkatkan Perubahan Pada Hidup Jenengan Dilajari Terus Jadi Ilmu Itu Harus Benar-benar Dipahami Jadi Saat Belajar Orang Itu Sudah Paham Jangan Belajar Dulu Dipraktekkan Dulu Tapi Belum Paham Harus Dipahami Dulu Baru Dipraktekkan Seperti Itu Ilmu Kalau Olah Napas Itu Sebenarnya Ilmu Simple Cara Membuang Keyakinan Mantra Mantra Suggesti Gak Enggak 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 Juga Mas Santet Itu Untuk Ngobati Orang Cepet Saya Saja Ngobati Orang Pakainya Santet Jujur Saya Pakai Kenapa Buat Kejahatan Kok Luar Biasa Karena Amarah Jendengan Hanya Untuk Itu Untuk Menjahati Orang Sampan Coba Sekali Kali Saya Gunakan Untuk Menolong Orang Kalau Untuk Pengisian Lewat Pernapasan Apa Bisa Langsung Bisa Lewat Hidung Dari Hidung Ke Hidung Tujuan Sampan Apa Ngisi Itu Tergantung Sampan Mau Sampan Pakai Apa Untuk Jimat Atau Untuk Apa Jadi Pemahamannya Disitu Sebenarnya Kalau Ilmu Pengisian Gunanya Untuk Apa Kalau Dipikir Pikir Hanya Sugesti Men Sugesti Diri Ngisi Paling Nanti Dimaharkan Isiannya Gelang Bertuah Mahars Sekian Ujung Ujung Paling Ya Ikul Kang Bagaimana Cara Menyelaskan Antara Pikiran Dan Kenyataan Loh Sampan Kok Nyerah 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 Pikiran Kenyataan Loh Sampan Isau Melakukan Kenyataan Yang Mergobok Pikir Sampan Berjalan Karena Berpikir Sampan Bisa Hidup Karena Berpikir Kok Menyelaraskan Gimana Sudah Selaras Sampan Sampan Bisa Belajar Bisa Makan Bisa Minum Karena Berpikir Sampan Kalau Sudah Perlu Sampan Buat Apa Kalau Saya Disini Hanya Menyampaikan Itu Ilmu Arma Usampan Gunakan Apa Terserah Sampai Saya Sampai Saya Sampai Saya Sampaikan Saja Ombah Itu Orang Yus Itu Mas Orang Yang Kebawa Rasa Yus Itu Jadi Ilmu Itu Dimanfaatkan Yang Baik Dimanfaatkan Yang Sebaik Mungkin Jangan Hanya Untuk Pameran Jangan Hanya Jangan Hanya Untuk Diakui Orang Ya Dipakailah Untuk Kebaikan Motivasi Orang Lain Bangkitkan Motivasi Orang Lain Kalau Ilmu Ilmu Suggesti Itu Kebanyakan Kalau Suggestinya Kuat Ya Ilmunya Masuk Kalau Tidak Kuat Tidak Ada Efeknya Gitu Aja Kalau Ilmu Suggesti Itu Banyak Orang Itu Tidak Percaya Pada Dirinya Sendiri Apalagi Pada Tuhan Tidak Percaya Orang Itu Nyatanya Tidak Menuntut Kemungkinan Orang Orang Itu Banyak Nyari Jimat Mau Kemana Aja Nyari Doa Dulu Mana Itu Nyeri Orang Dulu Untuk Mendoakan Mau Melakukan Apa Nyari Dulu Sesuatu Untuk Mendoakan Karena Mereka Tidak Percaya Tuhan Sebenarnya Mereka Hanya Ngomong Percaya Tapi Tidak Percaya Tidak Masih Butuh Gimbolan Pegangan Jimat Pusaka Terus Akhirnya Tergantung Dengan Pusaka Tersebut Tergantung Dengan Jimat Tersebut Tergantung Dengan Mantra Tersebut Tergantung Dengan Amalan Tersebut Tuhannya Dimana Katanya Percaya Salam Kenal Dari Bali Terima Kasih Yang Dinamakan Tuhan Itu Dimana Kang Saya Kira Dimana Mana Tapi Kalau Nama Tuhan Itu Adanya Di Mulut Panjenengan Kalau Nenanda Ucapkan Yoh Nggak Keluar Coba Diam Semua Makanya Kalau Panjenengan Masih Tergantungan Ingin Ingin Melakukan Apa Apa Minta Doa Orang Lain Minta Petunjuk Orang Lain Minta Jimat Minta Ini Itu Ini Itu Sekarang Pikirkan Baik-baik Pikirkan Baik-baik Percaya Pada Diri Jenahan Sendiri Percaya Dengan Kemampuan Panjenahan Sendiri Nggak Ada Orang Itu Yang Bisa Membuat Sampan Sukses Karena Yang Bisa Membuat Sampan Sukses Itu Diri Sampan Sendiri Seperti Saya Ini Hanya Memotivasi Jenahan Ayo Bangkit Ayo Sukses Saya Memotivasi Saya Bukan Orang Sakti Karena Nggak Ada Orang Sakti Orang Sakti Itu Kayak Apa Kena Batuk Aja Bingung Saya Kebual Kena Demam Bingung Cari Obat Ya Itulah Manusia Jadi Tentang Sugesti Sugesti Yang Membuat Kebingungan Jenengan Ilmu Ilmu Yang Sekiranya Nggak Ada Manfaatnya Carilah Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Carilah Kawar Ruh Pengetahuan Agar Ada Nilai Dalam Diri Seneng Nilai Kita Itu Adalah Pengetahuan Kita Siap Sini Banyak Ini Dari Lampung Dari Mana Ini Kopi Disini Sudah Lama Kemarin Baru Pulang Dari Mana Maju Cara Mendatangkan Karma Pada Orang Yang Menghancurkan Kita Yang Mendatangkan Karma Itu Cara Kita Cara Sampean Mau Membalas Itu Sebenarnya Sampean Itu Jujur Mau Dendam Enak Itu Sampean Dendam Dengan Orang Yang Menyakiti Jendenan Gitu Jangan Mendatangkan Karma Tidak Usah Bahasa Halus Langsung Dendam Dengan Orang Ini Itu Tujuan Jendenan Sebenarnya Tidak Mau Mendatangkan Karma Tidak Tujuan Jendenan Itu Dendam Dengan Orang Yang Menghancurkan Jendenan Sugesti Yang Kuat Itu Bila Dibarengi Dengan Pernapasan Karena Sugesti Itu Yang Memperkuat Energi Sugesti Itu Adalah Dari Pernapasan Sabdo Itu Jadi Wujud Jadi Terjadi Padahal Sabdo Itu Adalah Sugesti Ucapan Bisa Menjadi Kuat Karena Ada Energi Dari Dalam Dorongan Ataupun Dari Pernapasan Kita Makanya Jadi Kuat Jadi Beneran Masuk Karena Tidak Ada Kemunafika Dalam Orang Itu Kalau Omongannya Pikirannya Hatinya Jadi Satu Itu Jadinya Sabdo Didorong Oleh Pernapasan Pernapasannya Mana Dada Dari Perut Dada Ini Ngumpulnya Didada Orang Ngapdo Itu Ngumpulnya Pernapasannya Didada Saat Diucapkan Jadinya Sebuah Sabdo Tapi Tidak Semua Sabdo Itu Mempan Tidak Semua Sabdo Itu Mempan Banyak Orang-orang Mengumbar Sabdo Nanti Kamu Kalau Nggak Ngikuti Saya Sabdo Nggak Mempan Tenang Nggak Akan Mempan Sabdo Nen Kemarin Saya Ada Di Curhati Waktu Kelampung Kemarin Ada Seorang Pembimbing Yang Katanya Kalau Nggak Ngikuti Dia Nanti Kena Sabdo Saya Tanya Daripada Nyabdo Orang Lain Suruh Nyabdo Dirinya Sendiri Biar Sukses Atau Bagaimana Makanya Ilmu-ilmu Itu Harus Kita Pahami Kita Cermati Kita Dalami Agar Benar-benar Bermanfaat Untuk diri Panjenengan Jangan Tergiur Oleh Ilmu-ilmu Yang Nantinya Membawa Kebingungan Jenengan Sendiri Banyak Ilmu-ilmu Sugesti Itu Sangat Banyak Olah Pernapasan Itu Simple Itu Simple Bisa Digunakan Untuk Apa Saja Cara Latihan Gendam Dan Memperkuatnya Gimana Kang Sering-sering Sering-sering Mensugesti Orang Itu Untuk Gendam Sering-sering Mensugesti Orang Nggak Ada Orang Itu Gendam Satu Kali Nggak Dua Kali Tiga Kali Saya Dulu Pun Sering Juga Seperti Itu Sering Juga Ini Buat Teman-teman Semuanya Nanti Yang Mau Gabung Tanggal 23 Bulan Ini Ada Pembelajaran Di Madiun Di Pakguyupan Surya Nusantara Monggo Kalau Yang Mau Hadir Silahkan Yang Mau Ikut Online Juga Bisa Monggo Silahkan Langsung Dengan Kang Tro Saya Tidak Ada Admin Tidak Ada Apa Monggo Silahkan Tetap Apabila Ada Manfaatnya Silahkan Dilakukan Kalau Tidak Ada Manfaatnya Tidak Usah Tidak Usah Jangan Sampai Percaya Dengan Kang Tro Apapun Yang Ada Di Video Saya Pikirkan Dulu Cermati Dulu Resapi Dulu Baru Jalankan Jangan Asal Percaya Di saat Tidak Bisa Membawa Kebaikan Pada Diri Jenengan Ataupun Orang Lain Tidak Usah Dilakukan